Baiklah, tidak perlu bagimu untuk menatapku seperti itu. Masih ada lima bulan lagi hingga dimulainya konvensi. Aku akan menjadi orang yang memimpin tim, dan kalian harus mendengarkan perintahku. Aku akan meminta kalian semua masuk ke dalam sepuluh besar konvensi, dan Allah pemenggalan dan eksekusi kalian akan menjadi pemenang terbesar konvensi. Setelah Zhuowen mengatakan ini, dia sebenarnya merasa sedikit bersalah. Dia telah berpartisipasi dalam kompetisi Dewa Indah dengan motif egoisnya sendiri. Kalau dia mengambil parasit penyihir leluhur dari cermin iblis matahari bulan dan petinggi-petingginya mengetahuinya, balai hukum pidana akan terlibat. Namun, dia tahu bahwa tetua penegakan hukum memiliki status tinggi di balai hukum pidana. Jika sesuatu benar-benar terjadi, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Namun, tetua penegakan hukum mungkin akan kehilangan jabatannya. Namun, Zhuowen tidak peduli dengan masalah ini. Setelah dia mengambil parasit penyihir leluhur, dia akan meninggalkan pesan kepada tetua penegak hukum untuk meninggalkan klan Huangji sesegera mungkin. Bagaimanapun, parasit penyihir leluhur sangat penting baginya dan dia harus mendapatkannya. Melihat Zhuowen bersedia memimpin mereka, mata Chen Fa dan yang lainnya berbinar. Setelah menyaksikan kekuatan Zhuowen, mereka memiliki banyak keyakinan pada Zhuowen. Dalam hati mereka, mereka secara tidak sadar percaya bahwa Zhuowen setidaknya merupakan eksistensi yang setingkat dengan galaksi bintang. Dengan Zhuowen yang memimpin mereka, mereka benar-benar mempunyai kesempatan untuk masuk sepuluh besar kompetisi Dewa Indah. Pada saat ini, di alun-alun luar, ketika nama Liu Long menghilang dari cermin iblis matahari bulan, seluruh tubuh San Tianlong menegang. Tak lama kemudian, dan Tianlong mendapati dengan rasa tak percaya bahwa Liu Long telah terbangun di area sekitar menara pusat tempat Liu Long berada. Ia perlahan berdiri dan berjalan keluar pagar. Bukan hanya Liu Long. Delapan murid lainnya dari Balai Hukum Pidana juga berdiri dengan lesu dan meninggalkan pagar. Jelas, mereka semua telah tersingkir pada saat yang sama. Ketua Balai San, semua murid dari Balai Hukum Pidana Anda tampaknya telah disingkirkan. Sepertinya Anda telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda hina. Jangan lupakan taruhan kita. Kepala penegak hukum juga menyadari bahwa Liu Long telah tersingkir. Dia tidak dapat menahan tawanya. Dia tahu bahwa dia telah memenangkan taruhan dengan Santian Long. Liu Long telah tersingkir. Jelas, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk seratus besar, sementara Zua Wen sekarang dengan mantap menempati posisi kedua. Jelas siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah dalam sekejap. Mata Santian Long tampak muram saat dia berkata, penatua penegakan hukum, jangan terlalu cepat berpuas diri. Meskipun Naga Langit telah tersingkir, saya khawatir Allah Hukum Pidana Anda tidak akan bernasib lebih baik. Masih ada lebih dari lima bulan hingga akhir kompetisi, dan saya khawatir murid-murid Allah Hukum Pidana Anda akan segera tersingkir. Pada saat itu, paling-paling kita akan dianggap seri. Penatua penegak hukum tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia menatap cermin setan matahari bulan. Dia sekarang dipenuhi dengan keyakinan pada Zua Wen. Kali ini, tersingkirnya Liu Long juga di luar dugaannya. Tentu saja, hasil seperti itu juga merupakan kejutan yang menyenangkan baginya. Selama Zua Wen dapat mempertahankan peringkatnya saat ini, dia akan sangat senang. Liu Long, apakah kamu bertemu Galaxy of Stars di dalam? Bagaimana kamu bisa tersingkir secepat itu? Setelah Liu Long kembali ke tim, San Tianlong bertanya dengan sangat tidak senang. Dia agak menyalahkan Liu Long karena begitu ceroboh dan tidak menghindari Galaxy Bintang. Liu Long tersenyum pahit dan berkata, Ketua Balai, aku tidak bertemu dengan Galaxy Bintang. Sebaliknya, aku bertemu dengan Zua Wen dari Balai Hukum Pidana. Orang itu telah melenyapkanku. Apa? Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang Master Dao Surgawi. Bagaimana mungkin dia menjadi lawanmu? San Tianlong hampir berteriak. Dia sama sekali tidak mempercayainya. Senyum getir di wajah Liu Long menjadi semakin kuat. Setelah mengaktifkan pembatasan bisu, dia menceritakan semua yang terjadi di dalam kepada San Tianlong secara terperinci. Semakin San Tianlong mendengarkan, semakin jelek wajahnya. Tersingkirnya Liu Long menyebabkan kegemparan besar di alun-alun. Banyak orang berspekulasi siapa yang telah menyingkirkan Liu Long. Banyak hallmaster bahkan pergi menemui San Tianlong untuk menanyakan, tetapi San Tianlong tampaknya memiliki sesuatu yang tidak dapat ia katakan. Hal ini membuat banyak orang diam-diam menduga bahwa Liu Long seharusnya telah disingkirkan oleh Galaxy of Stars. Meskipun peringkat Zua Wen juga sangat tinggi, di mata banyak orang, dia hanyalah orang yang tidak beruntung. Tidak ada yang akan memperhatikan orang seperti itu, dan tidak ada yang akan mengaitkannya dengan tersingkirnya Liu Long. Di sisi lain, tetua penegakan hukum memperhatikan bahwa ekspresi San Tianlong dan Liu Long berbeda. Dia memiliki dugaan di dalam hatinya, dan meskipun dia tidak menunjukkannya di wajahnya, dia diam-diam senang. Waktu berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian, empat bulan telah berlalu. Selama empat bulan ini, peringkat dicermin iblis matahari bulan telah banyak berubah. Tempat pertama masihlah Galaksi Bintang. Galaksi Bintang ini bagaikan gunung yang menekan semua kultifator yang berpartisipasi dalam konferensi pemurnian dewa tertinggi. Seolah-olah terlalu tinggi untuk dicapai dan tidak dapat dilampaui. Yang membuat semua orang bingung, posisi kedua masih ditempati orang tak dikenal bernama Zhuowen. Empat bulan lalu, semua orang mengira Zhuowen memperoleh tempat kedua karena keberuntungan, dan tidak akan lama lagi ia akan tersingkir dan digantikan. Tetapi empat bulan telah berlalu, dan nama orang ini masih berada di tempat kedua, tidak bergerak. Bahkan Huang Jue yang berada di posisi ketiga pun belum mampu melampaui Zhuowen. Hal ini membuat banyak orang semakin penasaran dengan Zhuowen. Tentu saja, ketika mereka mengetahui bahwa Zhuowen dikatakan sebagai penguasa dao surgawi, banyak kultifator menduga bahwa dia pasti cukup beruntung untuk mendapatkan cadangan besar pecahan cermin iblis dan segera bersembunyi di tempat rahasia, tidak berani keluar. Oleh karena itu, dia tidak ditemukan oleh para ahli di dalam dan cukup beruntung untuk bertahan hidup sampai sekarang. Justru karena rumor dan tebakan seperti itu, Zhuowen yang berada di peringkat kedua tidak mendapatkan rasa hormat dan perhatian dari siapapun. Sebaliknya, ia dianggap sebagai contoh negatif oleh banyak orang, dan mereka merasa bahwa anak ini adalah sampah yang pengecut dan lemah. Setelah sebulan kemudian, Huang Wu yang sedang beristirahat dengan mata terpejam di depan alun-alun, tiba-tiba membuka matanya. Dia melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba, sebagian besar kultifator yang masih berada di sekitar menara pusat terbangun. Mereka berdiri dengan pandangan kosong, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya tersisa tiga hari lagi hingga konferensi Dewa Welling. Tiga hari ini akan menjadi pertarungan sengit konferensi Dewa Welling. Ada 337 kultifator yang bertahan hingga saat ini, tetapi kali ini, hanya 100 kultifator teratas yang akan dipilih. Dengan kata lain, hanya 100 kultifator teratas yang ditampilkan di cermin setan matahari bulan yang dapat terus bertahan di dunia tanpa akhir. 237 kultifator yang tersisa harus pergi. Suara keras Huang Wu terdengar. Para kultifator yang telah terbangun sendiri mengerti bahwa mereka belum mengumpulkan cukup pecahan cermin iblis untuk masuk 100 besar. Ini adalah eliminasi yang disamarkan. Oleh karena itu, mereka semua berdiri dengan kecewa dan meninggalkan area menara pusat. Pertempuran royal sesungguhnya akan segera dimulai. Selanjutnya, adegan pertempuran royal akan muncul di cermin setan matahari bulan. Semuanya, tunggu dan lihat. Huang Wu terus berbicara. Dengan jentikan jarinya, nama pada cermin setan matahari bulan di puncak menara menghilang dan digantikan oleh gambar besar. Pada gambar ini tampak sebuah gunung yang sangat besar tak tertandingi. Permukaan gunung besar itu penuh dengan pola-pola aneh dan rumit, memancarkan aura yang luas dan berubah-ubah. Pada saat ini, banyak kepala olah di Alun-Alun menampakkan ekspresi muram saat mereka menyadari bahwa murid-murid dari olah cabang mereka telah gagal masuk 100 besar majelis Dewa Tinggi dan telah tereliminasi. Mereka yang berhasil masuk dalam top 100 dan berpartisipasi dalam battle royal terakhir sangat gembira. Jika mereka bisa masuk dalam top 100, mereka pasti akan mendapat hadiah yang sangat besar. Makin tinggi peringkat pengikutnya, makin besar pula pahala yang akan diterima. Yang paling mengejutkan para kepala olah adalah situasi di Aula Pemenggalan. Kali ini, Aula Pemenggalan kepala telah mengirim total 7 murid. Anehnya, ke 7 murid itu semuanya masuk dalam 100 besar. Terlebih lagi, Zuawan, yang berada di posisi kedua, tampaknya juga merupakan murid balai pemenggalan. Ketika mereka memikirkan hal ini, banyak kultifator mengambil inisiatif untuk mendekati tetua pendisiplinan. Banyak dari mereka yang penuh dengan antusiasme saat mereka mencoba untuk berteman dengan tetua pendisiplinan. Lagipula, Hall of Beheadings telah mengirim 7 orang ke dalam 100 teratas. Bahkan jika ketujuh orang itu berada di peringkat terbawah, hadiahnya tetap akan sangat berlimpah. Dikatakan bahwa hadiah kali ini akan memengaruhi perkembangan masing-masing Aula di masa mendatang. Jika sebuah Aula dapat tampil luar biasa baik dalam majelis Haigat ini, itu berarti perkembangan Aula tersebut di masa mendatang akan cepat dan mengerikan. Di antara semua Aula, hasil Aula pemenggalan tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Mereka hampir setara dengan hasil klan Huang Ji. Dengan pencapaian mereka saat ini, Hall of Beheadings kemungkinan besar akan melampaui sebagian besar Aula lainnya dalam waktu dekat. Bahkan Huang Wu dan para petinggi lainnya tak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi sang tetua disiplin, yang berdiri di alun-alun dengan seringai di wajahnya. Pada saat ini, mata Zhuawan dipenuhi dengan kebingungan. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa dia berada di sekitar gunung Sunmun. Dulu ketika dia mencari parasit dukun leluhur di cermin setan matahari bulan, dia sudah mencari di tempat ini dan tahu bahwa parasit itu ada di dalam gunung. Namun, ada segel yang sangat kuat di permukaan gunung. Dengan kekuatan Zhuawan saat ini, mustahil baginya untuk menghancurkannya dengan paksa. Adapun Zhuawan, pencapaiannya dalam Dao of Array hanya di puncak alam Dao Surgawi. Dia hanya mampu memahami sebagian kecil dari rune segel di gunung Yao Matahari Bulan. Ingin mengandalkannya untuk membatalkannya hanyalah mimpi yang sia-sia. Itulah sebabnya dia meninggalkan pegunungan Yao Matahari Bulan, menunggu pertempuran terakhir yang kacau dari majelis dewa tertinggi. Hanya dengan mengalahkan semua kultifator dan mengambil kekuatan pecahan cermin iblis, dia akan dapat memulihkan pecahan cermin iblis. Dari sana, dia dapat memanggil dukun leluhur Guom di gunung Yao Matahari dan Bulan, yang memungkinkannya untuk memberdayakannya dan memungkinkannya untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi dalam sekali jalan. Baru saja, dia dan Chen Fa tengah mencari pecahan cermin iblis di sebuah dunia gurun ketika mereka tiba-tiba terbawa oleh gelombang energi. Ketika dia terbangun, dia menemukan bahwa dia telah tiba di sekitar gunung Sun Munyao. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya yang diteleportasi ke sekitar gunung Sun Munyao. Di kejauhan, ada kultifator lain yang muncul dari pilar teleportasi. Hanya tersisa tiga hari lagi hingga berakhirnya pertemuan Dewa Krisan. Saya khawatir Tuan Huang Wu telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mengumpulkan semua orang di sekitar gunung Sun Munyao dan memulai pertempuran sesungguhnya. Chen Fa muncul di belakang Zua Wen. Ia berjalan ke sisi Zua Wen dan dengan serius melihat pilar-pilar cahaya yang muncul di sekeliling mereka, serta sosok-sosok yang berjalan keluar dari pilar-pilar itu. Di belakang Zua Wen, selain Chen Fa, lima murid lain dari Aula Pemenggalan mengikuti. Namun, kelima orang itu agak pendiam. Mereka mengikuti di belakang Zua Wen, mempertahankan ekspresi hormat di wajah mereka dari awal hingga akhir. Sejak Zua Wen memimpin mereka selama lebih dari empat bulan, mereka praktis tak terkalahkan. Setiap kultifator yang mereka temui telah dikalahkan oleh Zua Wen. Selain itu, Zua Wen sangat perhatian. Setelah mengalahkan musuh, dia tidak langsung membunuh mereka. Sebaliknya, dia menyerahkan mereka kepada Chen Fa dan lima orang lainnya untuk ditangani. Berkat tindakan Zua Wen, Chen Fa dan lima orang lainnya mampu masuk seratus besar. Terlebih lagi, kultifasi ketujuh orang itu telah meningkat pesat. Chen Fa, khususnya, telah mengandalkan kekuatan pecahan cermin iblis dan bantuan pil takdir surgawi yang setengah jadi yang diberikan Zua Wen kepadanya. Dia telah maju dengan lancar ke tahap setengah langkah master takdir surgawi. Dengan kultifasi dan kekuatan Chen Fa, memasuki seratus besar tidak akan menjadi masalah baginya. Namun, lima orang yang tersisa hampir tidak berhasil. Berkat bantuan Zua Wen, mereka dapat masuk ke dalam seratus besar. Oleh karena itu, kelima orang ini sangat berterima kasih dan menghormati Zua Wen dari lubuk hati mereka. Zua Wen mengangguk. Tebakan Chen Fa benar, Huang Wu sengaja memindahkan mereka ke sini untuk mempersiapkan pertempuran terakhir. Benar saja, tepat saat Zua Wen tengah memikirkan hal ini, suara kuno Huang Wu bergema di langit. Semuanya, akulah yang memindahkan kalian ke sini. Mengenai alasan kalian diteleportasi ke sini, aku yakin banyak dari kalian sudah bisa menebaknya. Konvensi Haigat akan berakhir dalam tiga hari. Sebelum tiga hari ini, seratus teratas telah ditentukan. Sekarang giliranmu. Tiga hari berikutnya akan menjadi ajang pertempuran sengit. Hanya orang terakhir yang bertahan yang akan mampu memperoleh energi dari semua pecahan cermin iblis. Kemudian, mereka akan dapat bersatu kembali dan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pencerahan dari parasit penyihir leluhur di Gunung Sun Munyao. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Saya harap semua orang akan menghargainya. Juga, saya ingin mengingatkan semua orang bahwa lingkup pertempuran ini adalah seratus ribu kaki di sekitar Gunung Sun Munyao. Jika ada yang meninggalkan area ini, mereka akan langsung disingkirkan. Pertarungan terakhir akan muncul di cermin setan matahari bulan di hadapan semua orang di Alun-Alun. Aku menantikan penampilan semua orang. Suara huangu bergema di telinga semua orang, menyebabkan hati mereka membara dengan gairah. Semua orang tahu bahwa pencerahan parasit penyihir leluhur lebih berharga daripada mengumpulkan semua pecahan cermin iblis. Membunuh. Dalam sekejap, mata para kultifator di sekitarnya berubah merah. Mereka menyerang para kultifator yang paling dekat dengan mereka seperti orang gila. Pertarungan itu hampir pecah. Serangan-serangan itu seperti kembang api warna-warni yang meledak di dekat Gunung Sun Munyao. Dari kejauhan, itu sangat menyilaukan. Diiringi oleh suara logam yang beradu dan suara pertempuran yang memekakkan telinga. Pertarungan sengit juga terjadi di pihak Zuawen. Lima atau enam kultifator yang tidak jauh dari Zuawen bergabung dan menyerang Zuawen. Para kultifator ini pada dasarnya adalah master kekacauan primordial. Yang terkuat di antara mereka sebenarnya adalah master kekacauan primordial tahap akhir. 2753 Namun, wajah Zuawen sedikit muram. Dia tidak menyangka bahwa pertempuran terakhir akan disiarkan secara terang-terangan sehingga semua orang di alun-alun dapat melihatnya. Bukankah ini berarti tidak akan ada rahasia dalam metode Zuawen? Memikirkan hal ini, Zuawen diam-diam menjadi lebih waspada. Tampaknya dia perlu menahan diri dalam pertempuran ini. Dia memutuskan bahwa kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan menggunakan tubuh suci pangu dalam pertarungan sengit ini. Sekarang tubuh aslinya telah dipromosikan menjadi master Daoyuan dan memiliki fisik yang istimewa. Kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan master Daoyuan biasa. Ia bahkan dapat dibandingkan dengan puncak master primordial chaos. Sihir ruang waktu yang dikuasai tubuh asli Zuawen sangat luar biasa. Ia juga memiliki tiga jurus teknik pembantaian Dautirani dan empat makna mendalam dari panji pangu. Zuawen dapat sepenuhnya bertarung dengan penguasa takdir dengan mengandalkan kekuatan tubuh aslinya. Dia bahkan dapat unggul. Saudara Chen, ikuti aku dengan seksama. Dengarkan perintahku. Ketika Zuawen melihat lima atau enam kultifator itu berlari secepat kilat, dia berkata kepada Chen Fa di belakangnya. Kemudian, dia melangkah maju dan memimpin untuk menemui lima atau enam kultifator itu. Chen Fa dan yang lainnya telah bertarung berdampingan dengan Zuawen selama lebih dari empat bulan, jadi mereka diam-diam mengikuti dari belakang. Masing-masing dari mereka menggunakan jurus khas mereka sendiri dan mulai bertarung dengan lima atau enam kultifator lainnya. Saat Zuawen bergegas keluar, dia segera menggunakan sihir ruang waktu. Lautan ruang waktu yang tak terbatas menyelimuti sekelilingnya. Lima atau enam pembudidaya segera terpengaruh oleh kekuatan hukum ruang waktu di lautan ruang waktu, dan pergerakan mereka menjadi jauh lebih lambat. Zuawen melayang di tengah lautan ruang waktu dan tidak bergerak sedikitpun. Chen Fa memimpin lima saudara kandung master dan bergegas maju terlebih dahulu untuk melawan lima atau enam kultifator. Meskipun kekuatan keseluruhan Chen Fa dan yang lainnya lebih lemah daripada pihak lain, dengan gangguan laut ruang waktu Zuawen, Chen Fa dan yang lainnya memiliki keunggulan mutlak. Selama empat bulan terakhir, Zuawen juga melakukan hal yang sama. Dia hanya melepaskan domen samudera ruang waktu untuk membantu Chen Fa dan kelompoknya dalam pertempuran. Dia jarang mengambil tindakan, jadi wajar saja kali ini dia melakukan hal yang sama. Pertarungan sengit berlangsung dengan tertib. Para kultifator terus-menerus dibunuh dan disingkirkan. Pada saat yang sama, ada juga kultifator yang membunuh orang lain untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Yang memiliki performa terkuat adalah Galaxy of Stars. Galaksi bintang bagaikan dewa kematian. Setiap kali dia melihat seorang kultifator, dia akan menyerang tanpa ragu. Pada dasarnya, tidak ada kultifator yang dapat menahan satu serangan pun dari galaksi bintang. Meskipun lebih dari sepuluh kultifator bergabung untuk menyerang galaksi bintang, mereka tetap dikalahkan oleh galaksi bintang. Sebagian besar kultifator dibantai, dan mereka benar-benar dikalahkan. Dalam pertempuran yang kacau ini, banyak kultifator mulai dengan sengaja menghindari galaksi bintang, tidak berani bertarung secara langsung. Pada saat yang sama, meskipun momentum Zaunian meng tidak seseram Galaxy of Stars, namun tetap saja sangat cepat. Yang paling rendah hati adalah Huang Jue. Aura Huang Jue sangat kuat, tetapi dia sengaja menyembunyikannya. Serangannya seperti ular berbisa yang berburu di kegelapan. Saat dia menyerang, itu akan menjadi pukulan yang fatal. Meskipun banyak kultifator sengaja waspada terhadap Huang Jue, serangan Huang Jue terlalu aneh. Tidak mungkin untuk waspada, dan itu tidak berguna. Penampilan Galaxy of Stars, Huang Jue, dan Zaunian meng membuka mata para kultifator yang menonton dari luar. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru keras. Pada saat yang sama, banyak kultifator ingin melihat Zuawan dari Balai Hukum Pidana Peringkat Kedua. Ketika mereka akhirnya menemukan Zuawan di pertempuran royal yang penuh kekacauan, mereka mendapati bahwa penampilan Zuawan sangat biasa-biasa saja. Setelah melepaskan lautan ruang waktu, dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia membiarkan Chen Fa dan murid-murid lain dari Balai Hukum Pidana menghadapi para kultifator yang menyerang. Untuk sementara, kelompok Zuawan merasa takut tetapi tidak dalam bahaya. Setidaknya, mereka tidak dalam bahaya tersingkir. Tentu saja, mereka tidak bisa disebut luar biasa. Banyak orang mulai mempertanyakan apakah Zuawan benar-benar hebat. Lagi pula, berdasarkan penampilannya sejauh ini, penampilan Zuawan hanya lumayan. Ia tidak sesuai dengan gelarnya sebagai juara kedua. Penampilan Zuawan ini sangat buruk. Lihat saja dia. Dia hampir tidak mampu mempertahankan kemampuan ilahi ruang waktu itu, dan dia masih membutuhkan rekan-rekannya untuk bertarung. Bagaimana mungkin sampah seperti itu bisa menduduki peringkat kedua di majelis dewa tertinggi ini? Sepertinya dugaan kita benar, Zuawan ini pasti beruntung dan menemukan urat tanah yang berisi pecahan cermin iblis dalam jumlah besar. Itulah sebabnya dia naik ke posisi kedua dalam sekejap. Setelah itu, dia bersembunyi di tempat terpencil dan baru keluar sekarang. Orang ini benar-benar licik. Mengapa kita tidak memiliki keberuntungan seperti ini? Jika aku bisa mendapatkan begitu banyak pecahan cermin iblis, aku pasti tidak akan menunjukkan wajahku di depan umum. Aku akan bersembunyi sampai akhir sidang Haigat. Hehehe, orang ini akan terungkap dalam pertempuran ini. Dia mungkin akan langsung terbunuh nanti. Selain itu, siapapun dari Galaksi of Stars, Zhao Nianmeng, atau Huang Jue dapat mengalahkan orang ini. Petik 2.2 Di alun-alun, perhatian kebanyakan orang tertuju pada Zuawan. Setelah mengetahui bahwa penampilan Zuawan biasa-biasa saja, mereka kehilangan minat dan digantikan dengan ejekan dan penghinaan. San Tianlong dari Balai Hukum pidana tertawa dan menatap tetua penegakan hukum. Ia berkata dengan nada sarkastis, tetua penegakan hukum, tampaknya keberuntungan Zuawan begitu baik hingga membuatku tak bisa berkata-kata. Ia jelas tidak memiliki kemampuan nyata, tetapi ia mampu mendapatkan begitu banyak pecahan cermin iblis. Aku, San Tianlong, menerima kekalahanku dengan sepenuh hati. Wajah tetua penegakan hukum tampak muram. Dia tahu bahwa San Tianlong menggunakan kesempatan ini untuk mengejeknya. Karena kau sudah menerima kekalahanmu dengan sepenuh hati, maka serahkanlah seratus ribu kristal asal hukum surgawi tingkat tinggi itu terlebih dahulu. Tetua penegakan hukum berkata dengan kasar sambil mengulurkan tangannya. Senyum di wajah San Tianlong menegang dan berubah suram. Dia terdiam. Namun, tetua penegakan hukum tidak membiarkannya begitu saja. Baru pada saat itulah San Tianlong dengan enggan menyerahkan seratus ribu kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi. Pada saat yang sama, San Tianlong benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak menyentuh bagian yang sakit. Setelah menyerahkan seratus ribu kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi, San Tianlong kembali ke kelompok dengan wajah muram. Ia mendapati bahwa ekspresi Liu Long sangat jelek. Liu Long, apakah ini orang yang membunuhmu? Aku rasa ada yang salah dengan kepalamu. San Tianlong melampiaskan semua kekesalannya pada Liu Long. Liu Long tidak berani membanta atau mengatakan apapun. Dia tahu bahwa suasana hati San Tianlong sedang buruk. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, San Tianlong tidak akan mempercayainya. Namun, dia tahu bahwa bukan Zua Wen yang tidak mempunyai kemampuan nyata, melainkan orang ini yang menyembunyikan kekuatannya. Tunggu saja dan lihat, kekuatan Zua Wen sungguh menakjubkan. Menurut perkiraanku, dia tidak lebih lemah dari Galaxy of Stars. Saat Zua Wen menunjukkan kekuatannya, mari kita lihat apakah Hallmaster akan tetap mengatakan hal yang sama tentangku, pikir Liu Long. 2754. Pertarungan Royal masih berlangsung, tetapi jumlah orangnya berkurang. Awalnya ada 100 orang, tetapi sekarang hanya tersisa 30 orang. Hanya beberapa jam, tetapi hampir 60 orang telah tewas. Terlebih lagi, mereka yang tersingkir bukanlah kultifator biasa. Mereka semua adalah ahli sejati yang bertahan sampai akhir. Dari sini terlihat betapa kejamnya Battle Royale tersebut. Po Chi. Tiba-tiba, lautan waktu di sekitar Zua Wen terkoyak oleh serangan yang mengerikan. Kemudian, telapak tangan hitam pekat yang tak tertandingi terentang, seolah-olah itu adalah tangan pengumpul kehidupan dari neraka. Telapak tangan hitam pekat itu terlalu cepat. Zua Wen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kemudian, telapak tangan itu mencengkeram Chen Fa dan yang lainnya. Pada saat ini, Chen Fa sedang bertarung dengan enam orang lainnya. Dengan bantuan kekuatan lautan waktu dan ruang, mereka akan memperoleh kemenangan. Namun, telapak tangan hitam pekat menutupi langit, menyelimuti Chen Fa dan enam orang lainnya serta lawan mereka. Teriakan mengerikan terdengar, dua belas orang, termasuk Chen Fa, semuanya ditampar sampai mati oleh telapak tangan iblis yang mengerikan ini. Setelah telapak tangan iblis itu membunuh Chen Fa dan yang lainnya, telapak tangannya tidak melambat sedikitpun. Telapak tangan itu terus menyapu ke arah Zua Wen, kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Tatapan mata Zua Wen berubah dingin. Dia terlalu ceroboh tadi, dia tidak menyangka seseorang akan menyerangnya secara diam-diam. Waktu serangannya terlalu tepat, saat itu, perhatian Zua Wen tidak tertuju pada Chen Fa dan yang lainnya. Dia menggunakan serangan yang menggelegar. Pada akhirnya, ketika Zua Wen tidak memperhatikan, dia membunuh Chen Fa dan yang lainnya dalam satu gerakan. Melihat telapak tangan iblis terus menerjang ke arahnya, niat membunuh di mata Zua Wen tak lagi tertahan dan meledak. Kira menggunakan jurus ketiga dari seni pembantaian Dao tirani, yaitu Tangan Pembantaian Dao. Energi surgawi yang tak terbatas di sekitarnya terus-menerus mengembun, berubah menjadi lengan yang sangat besar. Lengan itu melesat di udara dan langsung menghantam telapak tangan iblis yang datang. Gemuruh! Tangan raksasa dan telapak tangan iblis itu bertabrakan, dan cahaya yang sangat mengerikan meledak. Cahaya ini terlalu terang, dan disertai dengan suara yang memekakkan telinga, seolah-olah dunia akan hancur. Tak lama kemudian, telapak tangan iblis dan tangan raksasa itu hancur pada saat yang bersamaan. Tubuh Zuawan bergoyang dan tatapannya tanpa sadar tertuju ke arah datangnya telapak tangan iblis itu. Wilayah Laut Ruang Waktu Zuawan telah sepenuhnya terkoyak oleh telapak tangan iblis, dan sosok Zuawan muncul di luar tanpa ruang gerak apapun. Zuawan melihat ke arah di mana telapak tangan iblis itu menghilang dan melihat sosok yang sangat familiar. Pria ini adalah pria yang sangat berbudaya yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Ia memancarkan aura seorang sarjana yang lemah. Huang Jue. Mata Zuawan menyipit. Dia tidak menyangka bahwa orang yang melancarkan serangan diam-diam itu sebenarnya adalah Huang Jue yang pernah ditemuinya di Gunung Sun Mun Yao. Huang Jue masih memiliki senyum anggun di wajahnya. Dia sama sekali tidak merasa canggung ketika Zuawan mengetahuinya. Saudara Zuo, lama tidak bertemu. Saat pertama kali kita bertemu, itu di Gunung Sun Mun. Sekarang setelah kita bertemu lagi, itu juga di Gunung Sun Mun. Sepertinya kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Huang Jue tersenyum dan berkata dengan suara yang jelas. Tatapan mata Zuawan dingin, dan dia tidak berusaha menyembunyikan niat membunuh di matanya. Namun, Huang Jue tampaknya tidak merasakan niat membunuh di mata Zuawan. Sebaliknya, dia berkata, Saudara Zuo, mari kita buat kesepakatan. Aku tahu kamu telah memperoleh seratus ribu pecahan cermin iblis, dan sudah lama sekali. Kamu seharusnya sudah menyerap semuanya sekarang, kan? Bagaimana dengan ini? Biarkan aku membunuhmu dan membantuku menerobos ke alam mandat surga. Setelah konvensi dewa tertinggi ini, aku akan menebusnya. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Zuawan mencibir dan menatap Huang Jue seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Dia berkata, Saya katakan, Pangeran keempat, apakah menurutmu saya akan setuju? Huang Jue tidak peduli dan dengan tenang berkata, Bukannya aku tidak berpikir kamu akan setuju, tetapi kamu harus setuju. Masalah ini bukan urusanmu, aku yang memutuskan. Tepat saat Huang Jue selesai berbicara, energi hitam tak berujung tiba-tiba meledak dari bawah kaki Zuawan. Energi hitam itu seperti tentakel hitam, masing-masing setebal ember air. Mereka langsung menyelimuti Zuawan dari segala arah. Sosok Zuawan sepenuhnya tenggelam oleh energi hitam, mustahil untuk melihatnya dengan jelas. Huang Jue melayang tidak jauh dengan senyum anggun di wajahnya. Namun, kedalaman matanya dipenuhi dengan dingin. Serangan Huang Jue menarik perhatian para kultifator lain dalam pertarungan sengit. Setelah melihat Huang Jue menyerang, para kultifator lainnya tanpa sadar menjauhkan diri dari Huang Jue, takut Huang Jue akan menargetkan mereka. Gaya serangan Huang Jue terlalu aneh dan mustahil untuk dilawan. Dia adalah lawan yang tidak ingin mereka hadapi selain galaksi bintang. Galaksi bintang berdiri di sisi lain gunung matahari dan bulan dan memandang Huang Jue dari jauh. Tatapannya tenang, tetapi haus darah di matanya bahkan lebih tebal, bercampur dengan niat bertarung yang kuat. Zhao Nianmeng berdiri di sisi lain gunung matahari bulan dan juga memandang Huang Jue, yang memimpin untuk menyerang Zuawan. Ketiganya tahu bahwa masing-masing dari mereka bukanlah orang yang biasa-biasa saja, jadi mereka memiliki pemahaman diam-diam untuk tidak bertarung di awal. Sebaliknya, mereka terlebih dahulu membersihkan kultifator lain sebelum bertarung sampai mati. Awalnya mereka mengira karena Zuawan berperingkat tinggi, dia pasti sangat kuat. Namun, dalam battle royale, mereka mengamati Zuawan dengan saksama dan sangat kecewa. Ini karena kultifasi Zuawan terlalu rendah, dan kekuatan yang ia tunjukkan paling tinggi adalah Lord of Primordial Chaos. Ketiganya pada dasarnya adalah master kehendak surga setengah langkah, terutama Galaxy of Stars. Auranya bahkan lebih tak terduga. Huang Jue dan Zhao Nianmeng tidak dapat melihatnya. Karena penampilan Zuawan tidak memuaskan, Huang Jue tiba-tiba menyerang dan berencana untuk menyingkirkan Zuawan terlebih dahulu. Lagi pula, energi pecahan cermin iblis pada Zuawan jauh lebih melimpah daripada milik para kultifator lainnya. Setelah membunuh Zuawan, Huang Jue mungkin akan berhasil dan menjadi master kehendak surga. Pada saat itu, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan Galaxy Bintang. Zhao Nianmeng diam-diam marah. Dia juga ingin menyerang, tetapi dia melihat bahwa Galaxy Bintang tidak bergerak. Selain itu, dia agak jauh dari Huang Jue, jadi dia juga tidak bergerak. Dia hanya menonton dalam diam. Para petani di alun-alun gempar, bercampur ejekan dan hinaan. Menurut mereka, Zuawan hanyalah lelucon, lelucon yang beruntung. Sekarang setelah Huang Jue menyerang, anak ini langsung dipukul kembali ke bentuk aslinya. Ledakan. Tepat ketika semua orang mengira Zuawan pasti sudah mati, batas yang dibungkus oleh tentakel energi hitam terhitung jumlahnya tiba-tiba runtuh. Seketika, sesosok melesat keluar dan menyerbu ke arah Huang Jue. Huang Jue sedikit mengernyit. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Zuawan masih memiliki kekuatan untuk menerobos gerakan mematikan yang telah dia atur di bawah. Namun, dia tidak takut. Menurutnya, Zuawan pasti sudah kelelahan karena serangan tadi. Jika dia menyerang sekarang, dia bisa dengan mudah menangkap anak ini. 2755 Huang Jue menjerit mengerikan, tetapi reaksinya sangat cepat. Setelah tangan kanannya berubah menjadi kabut berdarah, dia menendang dengan kaki kanannya dan mundur dengan cepat, menjauh dari Zuawan dalam sekejap. Semua ini terjadi terlalu cepat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka melihat lengan kanan Huang Jue dilumpuhkan oleh Zuawan. Huang Jue dan Zuawan berada sangat jauh. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat pemuda berpakaian putih itu perlahan berjalan keluar. Jantungnya bergetar tanpa henti. Dia tahu betul bahwa serangan telapak tangan Zuawan tadi terlalu mengerikan. Itu memberinya perasaan bahwa tidak mungkin untuk memblokir atau melawan. Kerumunan di sekitarnya terdiam. Tidak seorang pun menyangka bahwa Huang Jue, yang awalnya memegang keunggulan mutlak, tiba-tiba akan kehilangan keunggulannya. Lengan kanannya begitu mudah dilumpuhkan oleh Zuawan. Galaxy of Stars dan Zhaunian Meng, yang menonton dengan dingin dari pinggir lapangan, juga memperlihatkan ekspresi aneh. Hal ini terutama berlaku untuk Galaxy of Stars. Untuk pertama kalinya, tatapannya tertuju pada Zuawan. Matanya berkedip-kedip, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Zhaunian Meng, di sisi lain, menatap Zuawan dengan ketakutan. Dia tahu betul kekuatannya sendiri. Dia dan Huang Jue sama-sama merupakan master mandat surgawi setengah langkah, tetapi dalam hal kekuatan, Huang Jue masih satu tingkat lebih tinggi. Jika dia bertarung dengan Huang Jue, meskipun dia tidak akan kalah telak, dia pasti akan dirugikan. Namun, Zuawan tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Dalam satu serangan telapak tangan, ia telah melumpuhkan lengan kanan Huang Jue. Bahkan di mata Zhaunian Meng, ini tidak terbayangkan. Pada saat yang sama, Zhaunian Meng menempatkan dirinya pada posisi Huang Jue. Jika dia berada di posisi Huang Jue, dia mungkin akan berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada Huang Jue. Memikirkan hal ini, Zhaunian Meng akhirnya mulai memperhatikan Zuawan, dan bahkan takut padanya. Dia tahu bahwa anak ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Alun-alun menjadi gempar. Tindakan Zuawan tadi memang terlalu tiba-tiba dan mengejutkan semua orang. Tak seorang pun menyangka bahwa sosok seperti semut yang seharusnya dapat dengan mudah diatasi oleh Huang Jue, yang di mata mereka hanyalah sosok biasa, akan melakukan serangan balik dan melumpuhkan lengan kanan Huang Jue di depan mata semua orang. Orang ini hanya beruntung. Huang Jue pasti terlalu meremehkan orang ini, jadi dia memberi orang ini kesempatan. Di alun-alun, San Tianlong juga melihat pemandangan ini, mengernyit pelan, dan bergumam pada dirinya sendiri sebagai penyangkalan. Liu Long, yang berdiri di belakang San Tianlong, menundukkan kepalanya, tetapi sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. San Tianlong tidak pernah percaya bahwa dirinya, Liu Long, dikalahkan oleh Zuawan, dan bahkan memarahinya di depan wajahnya. Sekarang, Liu Long tahu bahwa selama Zuawan ini menunjukkan kekuatan aslinya, yang sebanding dengan galaksi bintang, San Tianlong tidak akan berkata apa-apa bahkan jika dia tidak mempercayainya. Di depan alun-alun, para petinggi keluarga Huang Ji juga tercengang. Di antara mereka, kepala pertama Huang Wu dan kepala kedua Huang San saling bertukar pandang, dan mereka berdua melihat tatapan aneh di mata masing-masing. Zuawan ini tidak sederhana, dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Kata Huang Wu acuh tak acuh. Huang San menganggup dan berkata, Kakak, melihat kekuatan Zuawan ini, dia seharusnya lebih kuat dari Huang Jue, tetapi kenyataannya, kekuatannya terbatas. Jika bukan karena kecerobohan Huang Jue, tangan kanan Huang Jue tidak akan lumpuh seperti ini. Huang Wu menganggup, Huang San benar, alasan mengapa tangan kanan Huang Jue mudah lumpuh terutama karena orang ini meremehkan lawannya. Jika tidak, situasi Huang Jue saat ini tidak akan seburuk itu. Mata Huang Wu Qi tampak tenang. Ia juga melirik Zuawan dan berkata, Huang Jue akan segera disingkirkan. Zuawan ini tidak sederhana. Wu Qi, menurutmu siapa yang lebih kuat di antara Zuawan dan Xing He ini? Huang Wu terkekeh dan bertanya pada Huang Wu Qi. Meskipun Huang Wu adalah kepala keluarga Huang Ji, ia biasanya berkultivasi dalam pengasingan saat tidak ada kegiatan. Ia jarang mengurusi masalah keluarga Huang Ji. Dia sudah menyadari bahwa bakat dan kekuatan Galaxy of Stars sangat kuat. Namun, Huang Wu Qi pada dasarnya bertanggung jawab atas Galaxy of Stars. Dalam keluarga Huang Ji, satu-satunya orang yang benar-benar memahami Galaxy Bintang mungkin adalah Huang Wu Qi. Oleh karena itu, ketika membahas tentang Galaxy Bintang, Huang Wu tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Huang Wu Qi. Huang Wu Qi memperlihatkan senyum langka dan berkata, Xing He tidak pernah menunjukkan kekuatan sejatinya dari awal hingga akhir. Di hadapan Xing He, Zuawan ini hanyalah batu loncatan yang sedikit lebih besar. Dia tidak layak disebut. Huang Wu dan Huang San tersenyum. Mereka juga berpikir demikian dalam hati mereka. Mereka telah menaruh terlalu banyak harapan pada Galaxy Bintang. Mereka percaya bahwa Galaxy Bintang ditakdirkan menjadi Huang Wu Qi kedua dari keluarga Huang Qi. Faktanya, sebagian besar alasan mengapa mereka bersusah payah menyelenggarakan Majelis Dewa Tinggi kali ini sebenarnya demi Galaxy Bintang. Mereka ingin Galaxy Bintang menggunakan Majelis Dewa Tertinggi untuk menerobos kevalidasi Dao tahap kedua dalam satu gerakan. Ini akan mengguncang seluruh keluarga Huang Qi dan menyebarkan berita di antara istana Dao lainnya. Dapat dikatakan bahwa kali ini, mereka sedang membangun momentum untuk Galaxy of Stars. High God Assembly juga merupakan panggung besar yang dipersiapkan khusus untuk Galaxy of Stars. Meskipun Huang Jue juga merupakan murid langsung, di mata mereka, Huang Jue jauh kurang penting dibandingkan dengan Galaxy Bintang. Dalam rencana mereka, Huang Jue hanyalah batu loncatan bagi Galaxy Bintang untuk maju ke alam yang lebih tinggi dan membangun momentum. Bahkan jika Huang Jue disingkirkan oleh Zwa Wen, mereka tidak merasakan apa-apa. Suasana di sekitar gunung matahari bulan juga sangat tenang. Hanya ada sekitar selusin kultifator yang tersisa di sana. Mereka semua menatap Zwa Wen dengan kaget. Mereka tahu bahwa mereka telah meremehkan pemuda berjubah putih ini, Zwa Wen. Jurus apa yang baru saja kau gunakan? Huang Jue dan Zwa Wen saling memandang dari jauh dan bertanya dengan suara sedikit gemetar. Tatapan mata Zwa Wen acuh tak acuh. Dia tidak menjawab pertanyaan Huang Jue. Sebaliknya, dia melangkah maju dan terus menyerang Huang Jue. Niat membunuh di matanya tampak telah terwujud. Serangan telapak tangan yang dilancarkan Zwa Wen tadi sebenarnya adalah kekuatan dari pedang pembelah langit. Akan tetapi, dia tidak menampilkan pedang pembelah langit secara penuh dan hanya menggunakan sebagian kecil saja. Jika dia menggunakan pedang pembelah langit secara penuh, Huang Jue tidak hanya akan kehilangan satu lengannya. Sebaliknya, seluruh tubuhnya akan terkoyak oleh pedang pembelah langit. Merasakan niat membunuh Zwa Wen yang mengerikan, hati Huang Jue bergetar. Dia tahu bahwa orang ini benar-benar ingin membunuhnya. Matahari memudar di laut. Begitu dia mendekati Huang Jue, Zwa Wen segera menggunakan kemampuan ilahi ruang waktu. Lautan ruang waktu yang tak berujung menutupi mereka berdua, membungkus mereka dengan kuat di dalamnya. Matahari ungu di atas laut, di bawah kendali Zwa Wen, tiba-tiba jatuh dan menghantam Huang Jue di tengah laut ruang waktu. Di lautan ruang waktu, reaksi dan tindakan Huang Jue terbatas. Selain itu, tangan kanan Huang Jue terluka oleh pedang pembelah langit dan pada dasarnya tidak dapat menggunakannya. Hal ini mengurangi kekuatan Huang Jue terlalu banyak. Sekarang, Huang Jue pada dasarnya ditekan oleh Zwa Wen. 2756 Melihat Huang Jue ditekan oleh Zwa Wen, banyak yang menghela nafas, mengetahui bahwa kekalahan Huang Jue sudah pasti. Galaxy of Stars menyaksikan pertarungan antara Zwa Wen dan Huang Jue dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak ikut campur, malah bergerak ke arah kultifator lainnya. Dia berencana untuk menyingkirkan para pengganggu yang tersisa sebelum berhadapan dengan Zwa Wen. Zhao Nianmeng juga punya ide yang sama. Segera, Huang Xing He dan Zhao Nianmeng berurusan dengan para kultifator yang tersisa. Pertarungan antara Zwa Wen dan Huang Jue belum berakhir. Namun, Huang Jue berada dalam bahaya yang mengancam, seperti tali yang kencang dan bisa putus kapan saja. Adik Xing He, adik keempatmu dalam bahaya. Apakah kamu tidak akan membantu? Zhao Nianmeng menatap galaksi bintang, berpura-pura santai. Hanya mereka berempat yang tersisa di dekat gunung Sun Yuyao. Zwa Wen masih bertarung dengan Huang Jue. Zhao Nianmeng tahu bahwa jika Galaxy of Stars tidak membantu Huang Jue, dia akan menjadi target berikutnya. Zhao Nianmeng sudah memperoleh banyak hal dan mencapai setengah langkah alam kehendak surga, tetapi dia masih belum percaya diri dalam menghadapi galaksi bintang. Huang Xing He meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melirik medan perang di sisi Zwa Wen. Semua orang di sini adalah musuhku kecuali aku. Huang Jue mungkin adalah saudara keempatku, tetapi dia juga targetku. Mengapa aku harus membantu musuhku? Tatapan Zhao Nianmeng berubah serius. Ia menatap galaksi bintang dan berkata, Adik Xing He, Zwa Wen itu tidak sederhana. Aku yakin kau telah melihat bagaimana ia melumpuhkan Huang Jue. Itu bukan kekuatan biasa. Kurasa sebaiknya kita hadapi Zwa Wen terlebih dahulu, baru bertarung. Itu pilihan yang paling bijaksana. Galaksi of Stars tersenyum tipis. Apakah menurutmu aku tidak bisa mengatakannya? Zwa Wen itu masih menyembunyikan kekuatannya, tapi sekuat apapun dia, dia hanyalah macan kertas di hadapanku. Pada titik ini, galaksi bintang melangkah maju. Aura di tubuhnya tampaknya mampu menelan matahari dan bulan serta menjungkir balikan gunung. Aura itu luas dan kuat. Dengan setiap langkah yang diambil Galaksi of Stars, auranya semakin kuat. Auranya yang luas tampak menembus Cakrawala, melampaui aura seorang penguasa mandat surga yang hanya setengah langkah. Ketika Galaksi of Stars melangkah sembilan langkah, auranya mencapai puncaknya. Seolah-olah dia telah menembus semacam belenggu. Dia menjadi tak terkendali, sombong, dan tak tertandingi. Zhaon Yan mengterus mundur, tetapi wajahnya yang cantik benar-benar pucat. Suaranya bergetar saat dia berkata, Kamu. Kamu berhasil. Galaksi bintang meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ia bagaikan pedang dewa yang tak tertandingi yang telah terhunus. Auranya tampak menembus Cakrawala, dan angin serta awan berubah warna. Pada saat ini, seolah-olah Galaksi bintang adalah seluruh langit. Zhao Wen, yang awalnya menjebak Huang Jue di lautan ruang waktu dan berencana untuk menyiksa Huang Jue secara perlahan sampai mati, juga merasakan aura yang seluas langit. Dia menatap Galaksi bintang yang tidak jauh darinya dengan heran. Dia tidak menyangka Galaksi bintang akan menembus level penguasa amanat surga. Dengan bakat Galaksi of Stars yang mengerikan, dia sudah bisa mengalahkan penguasa mandat surga biasa saat dia berada di puncak level penguasa kekacauan primordial. Sekarang setelah dia berhasil menembus level penguasa mandat surga, kekuatannya bahkan lebih tak terduga. Dia mungkin sebanding dengan penguasa rahasia mendalam pada umumnya. Sekalipun seorang penguasa abadi datang sendiri, kekuatan Galaksi bintang mungkin cukup untuk mengalahkannya, tetapi masih ada kemungkinan dia dapat menyelamatkan nyawanya. Bagaimanapun, perbedaan antara penguasa abadi dan penguasa amanat surga terlalu besar. Di hadapan penguasa abadi, penguasa amanat surga bagaikan semut yang dapat dibunuh dengan sekali tamparan. Namun, Galaksi of Stars bukanlah orang biasa. Setelah menjadi penguasa mandat surga, ia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dari penguasa abadi. Bahkan Zuawan harus menghadapi lawan seperti itu dengan serius. Tentu saja, jika Zuawan menggunakan kekuatan penuhnya, dia yakin bahwa betapapun hebatnya Galaksi bintang, dia akan tetap dapat menghancurkannya. Namun, ini juga berarti bahwa Zuawan harus mengungkapkan beberapa kartu trufnya, dan dihadapan begitu banyak orang. Di alun-alun, setelah Huang Xinghe menampakkan auranya sebagai penguasa takdir, keributan terjadi seperti tsunami. Keributan, kegembiraan, dan seruan naik turun satu demi satu, terngiang-ngiang di telinga. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu klan Huang Ji kita, dia sudah menjadi penguasa amanat surga. Pangeran kelima baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Dia benar-benar jenius. Itu benar. Pangeran kelima pasti akan menjadi pemenang terakhir kali ini. Begitu dia menang, dia akan bisa menerima berkah dari parasit dukun leluhur. Pada saat itu, kultivasi pangeran kelima mungkin akan naik ke level lain. Bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi penguasa tertinggi. Petik 2. Petik 2. Semua orang membicarakan masalah ini. Mereka menganggapnya tidak masuk akal, tetapi juga menganggapnya masuk akal. Bahkan Patriark Penegah Hukum pun terkejut. Kali ini, Saudara Zuo sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi, sungguh menakjubkan bahwa dia bisa menempati posisi kedua. Pada saat ini, Chen Fa dan yang lainnya telah kembali ke kelompok tetua Penegah Hukum. Chen Fa melihat gambar yang ditampilkan di cermin setan matahari bulan dan berbicara dengan lembut. Penatua Penegah Hukum itu mengangguk. Zuawan memang telah membuat aula pemenggalan dan eksekusi bersinar. Pada saat yang sama, tetua Penegah Hukum bersuka cita karena Zuawan mampu mewakili balai pemenggalan dan eksekusi di Majelis Dewa Tertinggi ini. Jika bukan karena Zuawan, semua murid balai pemenggalan dan eksekusi tidak akan mampu masuk seratus besar. Galaxy of Stars memang jenius, tetapi Zuawan juga tidak buruk. Selama dia diberi cukup waktu, kultivasi Zuawan akan mencapai level yang sama dengan Galaxy of Stars. Saya khawatir Galaxy of Stars tidak akan sebanding dengan Zuawan, kata Tetua Penegah Hukum dengan suara yang dalam. Chen Fa dan yang lainnya mengangguk. Bagaimanapun, kultivasi Zuawan terlalu rendah. Dia hanya seorang master asal Dao, tetapi dia mampu mengalahkan Huang Jue, seorang penguasa mandat surgawi setengah langkah. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuat dan mendalamnya potensi Zuawan. Meskipun Tetua Penegah Hukum dan yang lainnya percaya pada kekuatan Zuawan, mereka masih secara tidak sadar percaya bahwa Galaxy of Stars tidak akan sebanding dengan Galaxy of Stars setelah mengetahui bahwa Zuawan telah menjadi penguasa amanat surga. Galaksi bintang diam-diam melayang di atas gunung matahari bulan. Auranya agung, seolah-olah dia bisa menelan matahari dan bulan. Zhao Nian Meng, apakah kamu masih ingin bertarung denganku? Huang Xing He mengangkat matanya yang berbinar, memancarkan aura yang tiada taraf saat berbicara. Suaranya yang magnetis memiliki daya tarik yang aneh, membawa serta otoritas yang tak perlu diragukan lagi. Wajah cantik Zhao Nian Meng memucat. Dia tersenyum masam dan berkata, Pangeran Kelima, bahkan jika kamu belum menjadi penguasa amanat surgawi, aku masih belum memiliki kepercayaan diri untuk menjadi lawanmu. Sekarang setelah kamu menjadi penguasa amanat surgawi, aku seperti semut di hadapanmu. Namun, aku tidak mau menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Meskipun aku tahu aku tidak sebanding denganmu, aku tetap ingin mencoba. Setelah itu, Zhao Nian Meng membuka telapak tangannya yang seperti batu giok dan mengepalkannya dengan lembut. Sebuah payung kertas merah muncul di tengah telapak tangannya. Ini serangan terkuatku. Aku ingin melihat seberapa besar jarak di antara kita. 2757 Ketika payung kertas merah itu berada sekitar 100 kaki dari huang singhe, payung kertas itu tiba-tiba terbuka. Kemudian, payung kertas merah yang juga terbuka muncul di sekitarnya. Seolah-olah kertas merah itu telah layu dan jatuh, memenuhi udara. Pemandangan ini bagaikan darah, indah dan aneh, tetapi menyembunyikan niat membunuh yang tak tertandingi. Wuss, wuss, wuss. Di dalam batas payung kertas merah, permukaan merah payung kertas itu terkoyak, memperlihatkan tulang rusuk yang mengerikan. Dari kejauhan, tulang rusuk ini tampak seperti tumpukan tulang putih, seperti tulang tangan manusia. Kemudian, tulang rusuk ini melesat keluar, berdempetan, dan menusuk ke arah galaksi bintang di bagian tengah. Galaksi bintang tersenyum dingin dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Ia berputar di depannya lalu mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, tulang rusuk di sekitarnya berhenti di udara. Galaksi bintang bagaikan dewa dunia ini. Dia mengendalikan hukum dan energi di sekitarnya dan tidak dapat ditembus. Huang Xinghe dengan tenang terbang keluar dari rangka payung di udara dan menuju ke arah Zhao Nianmeng. Dia meraih udara dengan tangan kanannya dan sebuah tangan tak terlihat terbentuk di sekitar Zhao Nianmeng, meraih seluruh tubuh Zhao Nianmeng. Zhao Nianmeng berusaha melawan, tetapi menyadari bahwa tangan tak terlihat itu terlalu kuat. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa melepaskan diri. Dia hanya bisa menahan diri agar tidak terjepit sampai mati. Apa itu guru yang ditakdirkan? Ketahui takdirmu, ketahui langit dan bumi. Di ruang ini, akulah langit, akulah takdir. Setiap makhluk hidup yang memasuki surgaku bukan di tanganmu, tetapi milikku. Suara acu-ta'acu Huang Xinghe terdengar samar, lalu Zhao Nianmeng tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Zhao Nianmeng langsung menjerit memilukan saat tubuhnya hancur berkeping-keping. Baik tubuh maupun jiwanya telah hancur. Dari awal hingga akhir, Galaxy of Stars hanya menggunakan satu gerakan untuk membunuh Zhao Nianmeng. Semua orang di alun-alun tergerak. Setelah Galaxy of Stars menjadi master yang ditakdirkan, kekuatan yang ditunjukkannya terlalu mengerikan. Bagaimana mungkin seorang Master of Destiny biasa bisa begitu menakutkan? Seolah-olah Galaxy Bintang mewakili kehendak langit dan bumi. Kekuatannya tak terduga. Inilah kebanggaan surga yang sesungguhnya, inilah takdir yang sesungguhnya. Prestasi masa depan Galaxy Bintang tidak terbatas. Keluarga Huang Ji memiliki Huang Wuki di masa lalu dan Galaxy Bintang di masa depan. Kebangkitan keluarga sudah di depan mata. Di alun-alun, banyak kultifator diam-diam mengagumi kekuatan dan bakat Huang Xing He, dan mereka terkesan olehnya. Zhao Nianmeng berjalan keluar dari menara pusat dengan lesu. Setelah kembali ke ola asap, matanya yang indah menatap cermin setan matahari bulan. Kali ini, dia menerima kekalahannya dengan sepenuh hati. Galaxy Bintang memang terlalu abnormal. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berjuang sebelum dia dibunuh oleh Galaxy Bintang. Hanya tersisa tiga orang di gunung Sun En Mun Yao, yaitu Galaxy of Stars, Zhuo Wen, dan Huang Jue. Namun, Huang Jue sudah berada di ambang kematian saat ini. Kesadarannya kabur dan dia sudah tidak jauh dari kematian. Galaxy Bintang meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan tidak bergerak. Sebaliknya, dia memperhatikan dengan penuh minat saat Zhuo Wen terus menyiksa Huang Jue. Baru setelah Zhuo Wen memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Huang Jue, Galaxy of Stars akhirnya berbicara, aku ingat namamu adalah Zhuo Wen. Aku tahu bahwa kamu masih menyembunyikan sebagian kekuatanmu. Kekuatanmu seharusnya lebih tinggi dari Huang Jue dan Zhao Nian Meng, tetapi, kamu masih belum memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Setelah mengatakan itu, Galaxy of Stars memancarkan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menunjukkan ekspresi arogan. Galaxy Bintang memang melihat bahwa Zhuo Wen tidak sederhana, tetapi dia bahkan lebih percaya diri. Tidak peduli seberapa kuat Zhuo Wen, bagaimana dia bisa menjadi lawannya. Terutama setelah menjadi Master Kehendak Surga, pada dasarnya dia tidak menaruh perhatian pada kultifator manapun. Oh, saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan Anda. Sudut mulut Zhuo Wen menampakkan senyum mengejek. Dia menatap Galaxy of Stars yang sombong dan mengulang kata-kata Galaxy of Stars tadi. Galaxy Bintang sedikit mengernyit. Ia sangat tidak senang saat mendengar ejekan dalam kata-kata Zhuo Wen. Menurutnya, setelah mengucapkan kata-kata itu, pemuda berpakaian putih di depannya seharusnya dengan bijaksana mengakui kekalahan dan kemudian bunuh diri di depannya. Kalau tidak, dia harus berbuat lebih banyak dan membuang lebih banyak waktu. Apa? Apakah kau masih berpikir kau bisa melawanku? Suara Galaxy of Stars menjadi dingin dan sarkastis. Zhuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Bukannya aku punya kekuatan untuk melawanmu, tapi berapa banyak jurus yang bisa kamu lawan dariku. Galaxy Bintang tercengang saat mendengar kata-kata Zhuo Wen. Dia mengira dia salah dengar dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi, apa yang baru saja kamu katakan. Menurutmu berapa banyak gerakan yang bisa kulakukan darimu? Tidakkah kamu berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri? Anda sungguh tidak punya rasa malu untuk mengatakan omong kosong seperti itu. Sekarang, kau masih punya kesempatan bunuh dirimu di hadapanku. Galaxy Bintang masih bersikap sombong. Ia menatap dingin ke arah Zhuo Wen, seolah-olah kata-katanya merupakan bentuk pengampunan bagi Zhuo Wen. Semua orang dialun-nalun gempar. Tentu saja, mata mereka tertuju pada Galaxy Bintang. Adapun Zhuo Wen, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Galaxy Bintang tidak menjadi penguasa takdir, Zhuo Wen tetap tidak akan sebanding dengan Galaxy Bintang. Sekarang setelah Galaxy of Stars menjadi Master of Destiny, kekuatannya telah meningkat pesat. Zhuo Wen tidak memiliki sedikitpun peluang untuk menang melawan Galaxy of Stars. Pemenang akhir Majelis Haiga tidak diragukan lagi adalah Galaxy of Stars. Adapun Zhuo Wen, di mata banyak orang, dia telah menjadi badut. Terutama setelah kata-kata arogan Zhuo Wen, banyak orang mulai mengejek Zhuo Wen karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sing He harus bisa menjadi Master Misteri kali ini. Setelah pertemuan Dewa Tertinggi ini, aku berencana untuk membimbingnya secara pribadi. Aku harap dia bisa menjadi Master Abadi secepatnya. Huang Wu tertawa terbahak-bahak. Tatapannya menjadi jauh lebih lembut saat dia melihat Galaxy Bintang di cermin setan matahari bulan. Dia sangat puas dengan bakat dan peningkatan Galaxy of Stars. Momentumnya jauh lebih cepat daripada Huang Wu Qi di masa lalu. Wu Qi, kamu juga harus berusaha lebih keras. Aku rasa kamu akan segera mencapai tahap pencipta setengah langkah. Jika kau berhasil menjadi setengah langkah tahap pencipta, kau akan menjadi kepala keempat keluarga Huang Ji. Kau akan memiliki status yang sama denganku. Huang Wu menatap Huang Wu Qi dengan ekspresi puas. Di bawah tatapan iri orang banyak, Huang Wu Qi membungkuk kepada Huang Wu dengan saksama dan berkata, Terima kasih atas kebaikanmu, Ayah. Wu Qi pasti tidak akan mengecewakanmu. Huang Wu sangat puas dengan penampilan Huang Wu Qi. Kemudian, dia melihat kecermin iblis matahari bulan lagi dan berkata, apakah dia bisa menjadi master misteri atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan Xing He. Kesempatan untuk mendapatkan pencerahan dari parasit penyihir leluhur itu langka, tetapi tidak ada jaminan bahwa dia akan berhasil. Kakak, kamu tidak perlu bersikap kasar seperti itu. Lagi pula, Xing He baru saja berkultivasi dalam waktu yang singkat. Bahkan jika dia tidak menjadi master misteri, dia tidak akan jauh dari itu. Huang San tertawa. Baik Huang Wu, Huang San, maupun Huang Wu Qi, tak seorang pun dari mereka yang menganggap serius Zwa Wen. 2758 Lupakan saja, buang-buang waktu saja bicara omong kosong dengan semut sepertimu. Karena kau tidak akan bunuh diri, aku harus melakukannya sendiri. Galaxy of Stars mulai tidak sabar. Dia tidak ingin membuang-buang waktu berbicara dengan Zwa Wen. Dia melangkah maju dan meninju udara dengan tangan kanannya. Galaxy of Stars memang sangat kuat. Serangannya seakan meliputi seluruh dunia, dan dia seakan menjadi penguasa dunia ini, maha kuasa. Zwa Wen berdiri di udara. Ketika galaksi bintang menyerang, badai yang tak berujung menyapu, dan langit berubah warna. Angin kencang bertiup-kencang, meniup poni Zwa Wen. Rambut hitam sebahunya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti pahlawan yang gagah berani. Pada saat yang sama, semua orang di alun-alun luar menjadi gempar. Mata mereka penuh dengan antisipasi. Mereka berharap Galaxy of Stars membunuh Zwa Wen dalam satu gerakan dan memperoleh kemenangan akhir di Majelis Haigat. Zwa Wen tampak tenang, tetapi dia pasti sangat ketakutan. Lihat dia, dia bahkan tidak bergerak. Itu sudah pasti. Pangeran kelima terlalu menantang surga. Dia sudah menakutkan saat berada di puncak Master Kekacauan Primordial. Sekarang setelah dia menjadi Master Mandat Surga, tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menandinginya. Meskipun Zwa Wen kuat, dia hanyalah Master Dao Primordial. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Dia pasti akan kalah. Zwa Wen seharusnya menyerah lebih awal. Mengapa dia masih bertahan? Aku tidak mengerti. Sekarang setelah dia dibunuh oleh Pangeran kelima, dia kehilangan seluruh wajahnya. Petik 2. Diskusi itu bagaikan ombak yang menderu. Kebanyakan dari mereka mengejek Zwa Wen karena melebih-lebihkan dirinya sendiri dan memuji betapa hebatnya Huang Xing He. Di bawah pengawasan orang banyak, serangan Huang Xing He tiba sesuai jadwal, menghujani tubuh Zwa Wen. Mata Zwa Wen bersinar seperti kilat. Saat serangan Huang Xing He hendak mendarat, dia juga bergerak. Telapak tangan Zwa Wen seperti pisau. Di permukaan telapak tangannya, cahaya putih yang menyala-nyala terkondensasi. Cahaya putih itu mengandung aura kuno dan menakutkan. Aktifkan kiblat. Pedang tangan Zwa Wen menebas dengan ganas, dan serangan Huang Xing He yang tengah mengumpulkan kekuatan hancur total. Pada saat yang sama, tangan Zwa Wen menebas lagi. Cahaya putih yang menempel di permukaan telapak tangannya membumbung tinggi ke langit, membentukki pedang berbentuk bulan sabit yang mengerikan. Zwa Wen tidak menahan diri kali ini. Galaksi bintang tidaklah sederhana. Jika dia menahan diri, dialah yang akan dirugikan. Terlebih lagi, cacing gu penyihir leluhur berada tepat di depannya. Dia bisa merasakan aura cacing gu penyihir leluhur semakin kuat. Dia tahu bahwa selama dia menghancurkan galaksi bintang sepenuhnya, dia akan dapat berhubungan dengan cacing gu penyihir leluhur. Selama dia bisa bersentuhan dengan cacing berbisa, dia akan memiliki cara untuk menaklukkan mereka sepenuhnya dan menyatukannya ke dalam tubuh suci pangunya. Ini akan memungkinkan tubuh suci pangunya untuk maju ke alam bintang 4. Begitu tubuh suci pangu miliknya naik ke alam bintang 4, Zua Wen tahu bahwa tubuh suci pangu miliknya akan mengalami transformasi sejati. Kekuatannya akan meningkat ribuan kali lipat. Ketika saat itu tiba, para kultifator validasi dao tahap kedua tidak akan dapat melukainya. Zua Wen telah menanyakan tentang distribusi kekuatan keluarga Huang Ji. Dikatakan bahwa hanya ada satu ahli validasi dao langkah ketiga di keluarga Huang Ji, dan itu adalah kepala pertama, Huang Wu. Terlebih lagi, Huang Wu hanyalah seorang pencipta tahap awal. Sedangkan kepala kedua, Huang San dan kepala ketiga, Huang Lin, mereka hanyalah pencipta setengah langkah. Masih ada celah besar antara mereka dan validasi dao langkah ketiga. Jika Zua Wen dapat maju ke tubuh suci pangu bintang 4, meskipun kekuatannya mungkin tidak sekuat kepala kedua dan kepala ketiga Huang Lin, dengan tubuh fisik tubuh suci pangu yang mengerikan, Huang San dan Huang Lin tidak akan mampu membunuh Zua Wen. Jika saat itu tiba, satu-satunya ancaman adalah kepala pertama Huang Wu. Selama Huang Wu tidak bergerak, Zua Wen yakin bahwa dia dapat berhasil melarikan diri dari keluarga Huang Ji ketika mereka berselisih dengannya. Dapat dikatakan bahwa parasit fudo leluhur yang tersembunyi di cermin iblis matahari bulan adalah apa yang diandalkan Zua Wen untuk meninggalkan keluarga Huang Ji. Selama dia bisa mendapatkan parasit fudo leluhur dan meningkatkan kekuatannya, Zua Wen tidak akan takut pada apapun di keluarga Huang Ji. Oleh karena itu, Zua Wen tidak akan menunda-nunda pertempuran terakhir ini. Ia ingin segera mengakhirinya. Bakat Galaxy of Stars memang luar biasa. Namun, di mata Zua Wen, itu bukan apa-apa. Lagipula, dengan kekuatan sejati Zua Wen, dia bahkan tidak takut pada penguasa abadi. Mengapa dia harus takut pada penguasa takdir seperti Galaxy of Stars? Pedang pembelah langit itu secepat kilat, membelah kehampaan dan mendarat di depan Huang Xing He dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Pada saat ini, ekspresi Galaxy of Stars berubah total. Dia benar-benar merasakan krisis hidup dan mati dari cahaya pedang ini. Inilah pertama kali dalam hidupnya ia merasakan krisis seperti itu. Bagaimana anak ini bisa melakukan gerakan yang begitu mengerikan? Ini sungguh bertentangan dengan akal sehat. Pikiran itu terlintas di benak Galaxy of Stars. Dia segera mengeluarkan artefak kelahirannya dari cincin rohnya dan mengaktifkannya dengan seluruh kekuatannya untuk menghalangi di depannya. Artefak kelahiran Galaxy of Stars adalah sepasang tombak. Tombak-tombak itu sangat aneh. Permukaan tombak-tombak itu seperti galaksi yang terus mengalir, seolah-olah matahari, bulan, dan bintang-bintang sedang beredar. Terlebih lagi, aura artefak kelahiran Galaxy of Stars sangat kuat. Itu sebenarnya adalah artefak takdir. Sebelum Galaxy of Stars memasuki cermin iblis bulan matahari, dia hanya berada di puncak penguasa kekacauan primordial. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, dia sebenarnya memiliki artefak takdir. Ini jelas sangat kaya. Saat Galaxy of Stars meletakkan tombak di depannya, galaksi besar muncul di sekelilingnya dan mengalir dengan cepat. Yang paling sayangnya, ketika pedang pembelah langit mencapai citra virtual galaksi, bila itu seperti pisau panas yang menembus mentega. Bila itu langsung menghancurkan galaksi dan tombak yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu langsung patah. Galaxy of Stars melihat semua ini dengan tak percaya. Dia segera menyaksikan skysplitting blade mematahkan tombak-tombak itu dan memotongnya menjadi dua seperti kilat. Hal terakhir yang dilihat oleh Galaxy of Stars adalah pemuda berpakaian putih yang tidak jauh dari sana. Ia perlahan mendarat di gunung Sun Moon dengan tatapan penuh harap di matanya. Seolah-olah ia menantikan apa yang ada di gunung Sun Moon. Dari awal hingga akhir, pemuda berpakaian putih itu bahkan tidak memandangnya. Seolah-olah dia hanyalah seekor semut yang tidak berarti dan tidak layak untuk dipandang. Galaxy of Stars melihat ketidakpedulian Zua Wen dan mengingat berbagai penampilannya di depan orang ini. Dia sangat marah hingga memuntahkan setegup darah dan benar-benar kehilangan kesadaran. Di sisi lain, alun-alun itu benar-benar sunyi. Setelah Huang Xinghei terbunuh dalam satu gerakan, diskusi yang berisik dari sebelumnya telah benar-benar tenang. Ekspresi wajah semua orang sangat mirip. Mereka semua tampak tak bernyawa dan linglung. Pada saat yang sama, ada sedikit rasa tidak percaya. Adegan di cermin setan matahari bulan menghilang setelah Galaxy of Stars terbunuh dan hanya Zua Wen yang tersisa. Pemenang terakhir telah ditentukan dan pertempuran sengit telah berakhir. Tentu saja, cermin setan matahari bulan tidak perlu menunjukkan adegan berikutnya. Huang Wu, Huang San, Huang Wu Qi, dan para petinggi keluarga Huang Ji lainnya yang awalnya tidak peduli, semuanya ketakutan. Mereka tercengang di tempat. Bahkan senyuman di wajah Huang Wu menjadi kaku sepenuhnya. Mereka tidak menyangka bahwa, menurut mereka, pertempuran ini tidak menegangkan. Seharusnya itu adalah kemenangan terakhir Galaxy of Stars. Namun, pada akhirnya, terjadi pembalikan yang tidak terduga. 2759. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Huang Jue juga melihat kejadian ini dan tiba-tiba berdiri. Dia tidak bisa menahan suaranya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Zhao Nianmeng, Liu Long, Ketian Cheng, dan semua kultifator lain yang telah melawan Zhuowen juga berdiri. Ketidakpercayaan di wajah mereka lebih kuat daripada yang lain. Lagipula, sebelum pertarungan antara Zhuowen dan Huang Xinghe, kekuatan yang ditunjukkan Zhuowen hanya bisa dikatakan lumayan. Meskipun dia lebih kuat dari kebanyakan kultifator, kekuatannya ada batasnya. Namun kini, dalam pertempuran terakhir, Zhuowen tiba-tiba meletus dan mengalahkan Galaxy of Stars yang ditakuti semua orang. Kekuatan macam apa yang ia butuhkan untuk mencapai prestasi seperti itu? Anak ini menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Aku tidak percaya kekuatannya begitu mengerikan. Mata Huang Jue tampak suram saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Di sisi lain, orang-orang dari Balai Hukum Pidana merasa senang dan terkejut ketika mereka sadar kembali. Kita harus tahu bahwa Zhuowen mewakili Balai Pemenggalan kali ini. Sekarang setelah Zhuowen bahkan telah menyingkirkan Huang Xinghe, tidak diragukan lagi bahwa dia adalah nomor satu. Reputasi Balai Pemenggalan dan hukuman pasti akan melambung tinggi juga. Ketika Galaxy of Stars berjalan keluar menara pusat dengan wajah muram, alun-alun yang sunyi itu kembali riuh dengan keributan dan kegaduhan. Awalnya, beberapa orang meragukan gambaran akhir yang ditunjukkan oleh cermin setan matahari dan bulan. Mereka tidak percaya bahwa Galaxy Bintang yang begitu kuat dapat dikalahkan oleh Zhuowen, yang hanya seorang Master Daoyuan. Namun, sekarang setelah Huang Xinghe akhirnya muncul di hadapan semua orang, semua orang akhirnya percaya bahwa adegan terakhir cermin setan matahari dan bulan itu nyata. Huang Xinghe memang kalah, dan ia dikalahkan dalam satu gerakan. Dalam sekejap, diskusi menjadi lebih intens. Dan kali ini, fokus diskusi telah berubah dari Galaxy Bintang ke Zhuowen. Semua orang berdiskusi tentang bagaimana Zhuowen melakukannya. Bagaimana kekuatan Daoyuan Master bisa begitu mengerikan. Galaxy Bintang mendengarkan diskusi di sekitarnya dan merasa terhina. Matanya dipenuhi kebencian. Dia benci karena Zhuowen telah mempermalukannya. Huang Wuki datang ke sisi Huang Xinghe dan menepuk bahunya. Xinghe, jangan berkecil hati. Kali ini, masalahnya ada pada Zhuowen. Aku menduga dia memiliki harta karun yang sangat kuat yang dapat memancarkan cahaya pedang yang mengerikan. Itu bukan sesuatu yang dapat dipancarkan oleh Master Daoyuan. Kaka, apa maksudmu? Huang Xinghe terkejut dan bertanya. Kali ini, Huang Wuki mengirimkan transmisi suara ke Xinghe. Anak itu pasti punya rahasia besar. Jangan khawatir, Xinghe. Karena dia berani mencuri sesuatu yang menjadi miliknya di Majelis Dewa Tertinggi, kita akan memastikan dia memuntahkan semuanya, sedikit demi sedikit. Selain itu, kita akan memastikan dia membayar kita dua kali lipat. Terjemahan Galaxy of Stars mengangguk. Pada saat yang sama, dia juga melihat ekspresi samar di wajah Huang Wu dan Huang San. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Huang Wuki juga merupakan apa yang dimaksud oleh kepala suku pertama dan kedua. Kemarahan di Galaxy of Stars Translation sedikit meredah saat dia memikirkan hal ini. Zua Wen berdiri di atas tubuh gunung Sun Mun Yao. Harapan di matanya semakin kuat. Dia bisa merasakan bahwa ada kekuatan dahsyat di kedalaman gunung Sun Mun Yao yang terus-menerus mendekati permukaan gunung. Dia tidak asing dengan kekuatan ini. Itu adalah aura serangga berbisa penyihir leluhur. Kembalikan cermin yang pecah dan gunakan untuk menuntun penyihir leluhur serangga berbisa. Zua Wen bergumam pelan. Dia menghentakkan kaki kanannya dan cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya. Lampu hijau ini adalah energi dari pecahan cermin iblis yang telah diserap Zua Wen. Pada saat ini, lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus berkumpul dan membentuk gambar cermin iblis yang besar di udara. Zua Wen tahu bahwa gambar ini adalah tiruan dari cermin setan matahari bulan. Dengan mengandalkan tiruan tersebut, serangga berbisa penyihir leluhur akan dapat meninggalkan segel gunung Yao matahari bulan selama seperempat jam. Pemenangnya juga akan menerima berkat dari serangga berbisa penyihir leluhur selama seperempat jam ini. Ketika bayangan cermin iblis bulan dipulihkan, Zua Wen jelas merasakan bahwa kekuatan serangga berbisa penyihir leluhur di kedalaman gunung Sun Mun Yao tampak berdenyut dan bangkit. Selain itu, serangga itu melesat menuju gunung dengan kecepatan yang lebih cepat. Ledakan. Suara gemuruh terdengar dan seluruh gunung Sun Mun Yao bergetar hebat. Zua Wen buru-buru melayang di udara dan melihat gunung Sun Mun Yao yang bergetar semakin hebat. Akhirnya, gunung Sun Mun Yao retak. Di badan gunung Sun Mun Yao, retakan besar muncul. Pada saat ini, pola rumit di permukaan seluruh gunung Sun Mun Yao menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Pandangan Zua Wen tertuju pada kedalaman retakan besar itu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura serangga berbisa penyihir leluhur berasal dari retakan itu. Suara mendesing. Suara sesuatu yang pecah terdengar. Tak lama kemudian, seekor serangga hijau melompat keluar dari celah dan muncul di depan Zua Wen. Serangga hijau itu berukuran sekitar setengah telapak tangan dan tampak seperti ulat hijau biasa. Saat Zua Wen melihat ulat itu, dia tahu bahwa itu adalah serangga berbisa penyihir leluhur. Selain itu, setelah menerima warisan serangga berbisa zurong, dia dapat melihat sekilas bahwa serangga berbisa penyihir leluhur itu milik Gaumang, salah satu dari dua belas penyihir leluhur. Gaumang juga dikenal sebagai dewa kayu dan merupakan leluhur kebangkitan segala sesuatu. Menurut legenda, matahari terbit dari pohon fusang setiap pagi dan pohon suci itu milik Gaumang. Tempat terbitnya matahari juga milik Gaumang. Ia adalah penyihir leluhur yang sangat kuat. Selain itu, Gaumang merupakan lawan dari zurong. Zurong memiliki kekuatan api dan daya hancur yang dahsyat, sedangkan Gaumang memiliki kekuatan kehidupan dan dapat menyembuhkan luka serta memulihkan vitalitas. Zua Wen tahu bahwa jika dia bisa mendapatkan serangga berbisa Gaumang, dia tidak hanya bisa meningkatkan tubuh suci pangunya ke tingkat bintang 4, tetapi kekuatan pemulihan tubuh suci pangunya juga akan mencapai tingkat yang sangat mengerikan karena karakteristik serangga berbisa Gaumang. Bagaimanapun, Gaumang bertanggung jawab atas kekuatan kehidupan. Tubuh suci pangu yang telah diintegrasikan dengan serangga berbisa Gaumang secara alami akan memiliki vitalitas yang sangat kuat dan pasti akan lebih tahan terhadap serangan daripada sebelumnya. Mengaum Saat serangga berbisa Gaumang terbang keluar dari celah, mereka mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Seketika, Zua Wen menemukan bahwa bayangan itu adalah sosok aneh berwajah manusia dan bertubuh burung. Tingginya ratusan kaki dan memiliki sepasang sayap hijau yang tampaknya mampu menutupi langit dan matahari. Di bawah kaki orang aneh berwajah manusia dan bertubuh burung ini, ada seekor naga raksasa di bawah setiap kakinya. Ia memiliki pesona yang tak tertandingi dan sangat sombong. Zua Wen tidak asing dengan bayangan ini. Dia adalah penyihir leluhur, Gaumang. Namun, Gaumang yang asli sudah tumbang. Yang muncul di hadapan Zua Wen sekarang hanyalah serangga berbisa Gaumang yang memperlihatkan wujud Gaumang saat ia masih hidup. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti musuh. Mati. Zua Wen mencibir dan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Kekuatan tubuh suci pangu tercurah tanpa ampun, seolah-olah dapat menelan matahari dan bulan serta meledakkan langit berbintang. Serangga berbisa Gaumang merasakan aura yang familiar dan mengeluarkan raungan lagi. Ada jejak mundur dalam raungan itu. Tubuh suci pangu memiliki efek pengekangan yang besar pada 12 penyihir leluhur. Belum lagi bahwa ini bukanlah penyihir leluhur yang sebenarnya, tetapi hanya serangga berbisa di dalam penyihir leluhur. 2760. Bang. 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 Meskipun parasit Gaumang sedikit takut dengan tubuh suci pangu, ia bukanlah orang bodoh. Ia dapat merasakan bahwa tubuh suci pangu yang dikultifasikan oleh manusia di depannya masih sangat lemah. Setelah ragu-ragu sejenak, parasit Gaumang tidak mundur pada akhirnya. Sebaliknya, ia bergegas keluar dan menyerang Zua Wen secara langsung. Bang. 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 Dalam sekejap, cacing Gaumanggu dan Zua Wen saling beradu. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar, seolah-olah ruang di sekitarnya akan hancur, tidak mampu menahannya. Zua Wen langsung tertekan. Parasit Gaumang jauh lebih kuat dari Zua Wen. Namun, saat Zua Wen bersentuhan dengan parasit Gaumang, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi yang dipancarkan oleh parasit Gaumang sangat murni. Dia menyerap semuanya, menyebabkan kekuatannya terus meningkat. Zua Wen tahu bahwa ini seharusnya menjadi pemberdayaan parasit yang disebutkan Huang Wu. Sebenarnya, yang tidak diketahui Zua Wen adalah bahwa pemberdayaan parasit tersebut tidak mengharuskannya untuk berada di dekatnya. Selama Zua Wen meninggalkan jangkauan gunung matahari dan bulan, parasit tersebut tidak akan dapat keluar. Pada saat itu, energi parasit tersebut akan terus-menerus ditransmisikan ke dalam tubuhnya. Ini adalah pengetahuan umum di keluarga Huang Ji. Semua orang tahu cara memberdayakan parasit. Namun, Zua Wen bukan murid keluarga Huang Ji, jadi dia tidak tahu tentang hal ini. Untungnya, Zua Wen telah mengolah tubuh suci pangu yang dapat menahan serangga berbisa sihir leluhur. Jika tidak, ia akan mencari kematian dan akan berada dalam bahaya besar jika ia melawan serangga berbisa sihir leluhur secara langsung. Pertarungan antara Zua Wen dan parasit itu semakin sengit. Zua Wen beberapa kali jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Untungnya, energi parasit itu terus mengalir ke dalam tubuhnya. Auranya terus membumbung tinggi, sementara energi parasit itu terus menurun. Dalam situasi ini, Zua Wen hampir tidak mampu bertahan. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, Zua Wen perlahan mulai menguasai keadaan. Seperempat jam berlalu dengan cepat. Zua Wen jelas menyadari bahwa Gou Manggu di depannya terus-menerus berjuang dan meraung. Suaranya dipenuhi dengan kengganan. Jika diamati lebih dekat, rantai yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di kedalaman retakan pada suatu waktu. Permukaan rantai ini ditutupi dengan pola urat padat yang sangat mirip dengan pola urat aneh di permukaan gunung Sun Munyao. Itu juga seharusnya semacam segel. Begitu rantai ini muncul, kecepatannya sangat cepat. Mereka terbang dan mengunci cacing Gou Manggu, lalu menariknya ke kedalaman retakan. Gou Manggu tidak mau menyerah, ia meronta dan mengeram. Jika kau ingin meninggalkan tempat ini, maka bergabunglah dengan tubuhku. Aku mewarisi tubuh Panggu, dan potensiku jauh lebih besar daripada leluhur magus Gou Mang. Kau tidak akan dipermalukan jika kau mengikutiku, kata Zua Wen tiba-tiba. Cacing Gou Manggu masih berjuang, tetapi setelah mendengar kata-kata Zua Wen, perjuangan cacing Gou Manggu menjadi jauh lebih intens. Cepatlah berjanji padaku, atau semuanya akan terlambat. Kata Zua Wen tergesa-gesa. Cacing Gou Manggu juga tahu bahwa situasinya mendesak. Ia telah disegel di sini terlalu lama, dan ia tidak ingin disegel di tempat gelap ini lagi. Ia ingin keluar. Memang ia telah merasakan aura tubuh suci Panggu pada Zua Wen, tetapi kultivasi Zua Wen terlalu rendah, jadi ia melawan dan tidak mau menyerah. Sekarang, hanya ada dua pilihan. Bisa disegel di Gunung Sun Mun Yao selamanya, oleh manusia yang mengolah tubuh suci Panggu. Cacing Gou Manggu dengan cepat membuat pilihan, dan ia memilih yang terakhir. Cacing Gou Manggu berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menyerbu tubuh Zua Wen. Saat cacing Gou Manggu menyerbu ke dalam tubuhnya, rantai yang tak berujung melilit Zua Wen seperti 10 ribu ular yang keluar dari lubang mereka. Zua Wen ingin mundur, tetapi dia terjebak oleh rantai ini, dan dia merasa tidak enak badan. Bang, bang, bang. Zua Wen melepaskan kekuatan tubuh suci Panggu dan terus-menerus memukul. Setiap pukulan mampu memutus rantai. Akan tetapi, ada terlalu banyak rantai, dan pukulan gila Zua Wen hanya setetes air dalam lautan. Hanya dalam sekejap, seluruh tubuh Zua Wen terikat oleh rantai, lalu dia terseret ke dalam celah yang dalam itu. Setelah Zua Wen terseret ke kedalaman celah tersebut, celah yang muncul di Gunung Yue Yao perlahan tertutup, seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi. Tiga hari kemudian, banyak kultifator di alun-alun mengerutkan kening dan menatap cermin iblis matahari bulan yang masih tidak bergerak, serta Zua Wen yang masih duduk bersilah, dengan beberapa keraguan. Pada saat ini, Zua Wen sedang duduk di bawah cermin iblis matahari bulan dengan mata terpejam, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam koma yang dalam, dan dia tidak bergerak. Cermin setan matahari bulan juga tidak bergerak dan tidak ada gambar apapun pada cermin itu. Hah, apa yang sedang terjadi? Tiga hari telah berlalu, dan konferensi dewa yang berkembang seharusnya telah berakhir, dan waktu pemberkatan serangga berbisa sihir leluhur hanya lima belas menit. Secara logika, anak ini seharusnya sudah keluar sekarang, tetapi dia masih pingsan dan tidak bergerak. Semua orang terkejut dan merasa tidak percaya. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Zua Wen di cermin setan matahari dan bulan? Bahkan Huang Wu dan yang lainnya terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Apakah sang penegak hukum ada di sini? Huang Wu berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berteriak ke arah alun-alun. Sang tetua penegak hukum segera keluar dan berkata dengan hormat, Salam, Tuan pertama. Huang Wu menganggup dan berkata, Zua Wen berasal dari Balai Hukum Pidana Anda. Sekarang setelah kejadian seperti ini terjadi, pergilah dan lihat apa yang terjadi. Tetua penegak hukum buru-buru menangkupkan tangannya dan setuju. Kemudian, dengan perut penuh keraguan, dia berjalan menuju Zua Wen, yang berada di bawah menara pusat. Penatua penegak hukum memeriksa Zua Wen sejenak, dan ekspresinya sedikit berubah. Penegak hukum, ada apa? Huang Wu tak dapat menahan diri untuk bertanya saat melihat perubahan pada ekspresi sang tetua penegak hukum. Aura Zua Wen masih ada, tetapi sangat lemah. Selain itu, fluktuasi jiwanya sangat lemah sehingga hampir tidak berarti. Seolah-olah dia berada di ambang kematian, kata tetua penegak hukum sambil mendesah. Huang Wu menunjukkan ekspresi aneh. Ia melangkah maju dan tiba di depan Zua Wen. Ia meletakkan tangan kanannya di pergelangan tangan kanan Zua Wen dan memeriksanya sejenak. Kemudian, ia meletakannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, anak ini sudah mati. Meskipun aku tidak tahu alasannya, mungkin saja sesuatu terjadi padanya di cermin iblis matahari bulan. Itulah sebabnya ia seperti ini sekarang. Chen Fa dan yang lainnya juga datang. Mereka tidak dapat mempercayainya, dan wajah mereka penuh kesedihan. Zua Wen telah memperoleh kemenangan terakhir dari konferensi Dewa Berkembang. Bagaimana dia bisa mati tanpa mengetahui alasannya? Itu terlalu aneh. Semua orang di alun-alun mulai berdiskusi dengan bersemangat. Banyak orang menggelengkan kepala dan merasa menyesal. Bahkan ada lebih banyak orang yang menebak dalam hati mereka apa sebenarnya yang telah ditemui Zua Wen di cermin setan matahari bulan hingga benar-benar mati di saat-saat terakhir kemenangan. Tidak perlu menebak-nebak. Anak ini tewas karena ia menggunakan serangan nekat untuk membunuhku. Itu adalah teknik rahasia yang sangat mengerikan yang mengorbankan kekuatan hidupnya. Itulah sebabnya aku terbunuh dalam satu gerakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.